Kami percaya bahwasannya engkau ada di tengah-tengah kami dan kami percaya bahwasannya kekudusan Tuhan itu yang hendak Tuhan berikan dalam setiap pribadi kami oleh karena itu ya Tuhan di waktu yang sangat singkat ini Tuhan tolong kami untuk bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan sebab firman itulah yang akan menolong kami untuk memiliki kekudusan Terima kasih Tuhan kami sambut firman-Mu menjadi dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Haleluya, amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan setiap orang yang hendak membangun tentunya memiliki perhitungan tersendiri yaitu sebuah bangunan itu akan ditentukan kuat dan tidaknya itu ketika fondasi itu benar-benar dikerjakan dengan sebaik mungkin fondasi yang tidak kuat itu akan merentukan bangunan itu kira-kira bisa bertahan sampai berapa tahun nah oleh karena itu fondasi di dalam satu bangunan itu menjadi konsentrasi tersendiri bahkan ada orang-orang tertentu yang berani mengklocorkan uangnya cukup banyak hanya untuk memperkuat fondasi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam kekristenan fondasi iman Kristen itu adalah Kristus fondasi ini adalah fondasi yang tidak bisa ditawar dan juga tidak bisa digantikan dengan apapun sehingga ketika setiap orang percaya salah memahami tentang Kristus maka dia akan salah dalam memperlakukan Tuhan Ajaran kekristenan merupakan ajaran yang menekankan hubungan hubungan antara pribadi kita sebagai umat dengan Tuhan dan yang menjadi dasar daripada kekristenan itu adalah Kristus sehingga ajaran tentang Kristus itu adalah ajaran yang paling utama di dalam gereja atau ajaran primer dan itu merupakan jantung daripada iman Kristen ketika ajaran ini disalahpahami ataupun ajaran ini diubah maka ini sangat berdampak di dalam kehidupan kekristenan Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia sehingga kalau kita melihat di dalam diri Kristus itu ada dua kodrat yang tidak saling bertentangan di dalam dirinya dia adalah manusia 100% sama seperti kita tetapi dia juga Allah yang menciptakan alam semesta ini coba mari kita buka di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang kelima belas Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang kelima belas kalau sudah ketemu semuanya kita akan baca bersama-sama dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang kelima belas 1, 2, 3 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh penulis daripada Ibrani ini menunjukkan dua kodrat di dalam diri Yesus itu yang tidak saling bertentangan tidak terpisahkan apa itu? dia adalah manusia 100% dia pun juga ala 100% kita bisa melihat disana ya sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? kelemahan-kelemahan kita dalam konteks dia sebagai manusia dia ikut merasakan apa yang kita rasakan kemudian kalimat selanjutnya sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya apa yang dikatakan disana Bapak Ibu tidak berbuat dosa ini merupakan kalimat yang sangat penting secara khusus di dalam kita memahami tentang Kristologi tentang Kristus ketidak berdosaan Kristus itu menjadi poin yang sangat penting di dalam iman Kristen dan ini yang tidak yang tidak kita dapatkan dari kepercayaan-kepercayaan yang lainnya Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan di dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa ketidak berdosaan atau kesucian Yesus ini menjadi bagian yang sangat penting dua kodrat di dalam diri Yesus ini tidak saling bertentangan tidak saling bertentangan dalam konteks sebagai manusia kehendak Yesus ini ditundukkan sepenuhnya di bawah kehendak keilahiannya sehingga kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 Yesus pernah ngomong seperti ini makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika kita membaca narasi ini kita tidak boleh melepaskan budaya ketika ayat ini ditulis melepaskan budaya keyakinan-keyakinan orang Yahudi dan kemudian kita menafsirkan ini dari sisi atau kacamata budaya kita ini berbicara tentang dua kodra di dalam diri Yesus yang tidak saling bertentangan dalam konteks dia sebagai manusia dia mengatakan dia adalah utusan kenapa? karena dia menundukkan kehendak kemanusiaannya di bawah kehendak ilahinya karena visi-misi Tuhan bagi dunia ini adalah bagaimana kasihnya benar-benar terwujud bagi dunia yang sudah berdosa kekudusan Kristus ini menjadi bagian yang sangat penting sekali lagi saya katakan menjadi bagian yang sangat penting di dalam iman Kristen tetapi Bapak-Ibu di abad mula-mula dengan berdirinya gereja yang baru seumuran jagung ternyata ada kelompok-kelompok yang mereka juga mengajarkan Yesus ini dapat berdosa ini menjadi permasalahan tersendiri bagi gereja Tuhan sehingga para rasul melawan ajaran-ajaran ini Rasul Yohanes menuliskan Injilnya yang kita kenal dengan Injil Yohanes karena sebagai bentuk perlawanan dari ajaran-ajaran ini Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang yang ada di Galatia karena kelompok ini membuat saya menyebutnya itu sekolah teologianya itu di kota Galatia sehingga Paulus harus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia dan rasul-rasul yang lain pun juga menentang ajaran ini ajaran apakah itu di abad yang pertama ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok Serintus pendirinya itu Serintian pendirinya adalah Serintus kemudian kelompok ini disebut dengan Serintian Serintus ini adalah orang Yahudi dia adalah orang Yahudi yang cukup cukup pinter gitu ya tetapi dia ini tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia sehingga dalam ajarannya Serintus itu mengajarkan gini kalau kamu jadi orang Yahudi kemudian kamu mengikut Yesus jadi orang Kristen tidak masalah tetapi untuk kamu bisa mendapatkan keselamatan kamu harus melakukan hukum Yahudi kenapa? karena Yesus itu adalah manusia biasa seperti kita yang bisa berdosa sehingga Juru Selamat itu bukan Yesus Mesias itu bukan Yesus sehingga dia ketika masuk ke dalam kelompok-kelompok gereja gereja pada zaman itu tidak seperti ini tetapi kelompok-kelompoknya itu kecil-kecil Bapak Ibu yang dia ajarkan adalah Yesus itu adalah manusia biasa yang bisa berdosa dia itu dia itu adalah manusia yang dihinggapi oleh Kristus sehingga Serintus itu mengajarkan Yesus itu ketika dilahirkan ya sama seperti kita dia bisa berdosa dia adalah manusia biasa tetapi dia menjadi Kristus ketika dibaptis dan ketika dibaptis saat itulah Kristus itu masuk di dalam diri Yesus tetapi dengan berjalannya waktu ketika Yesus ini disalib ketika di atas kayu salib Kristus itu meninggalkan dia sehingga Yesus ini menjadi manusia biasa dan itu dilantaskan karena di atas kayu salib Yesus itu ngomong Eli-eli lama sabatani artinya adalah alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku ajaran inilah yang ditolak oleh para rasul Yohanes ya di usianya yang sudah tua dia menuliskan Injil Yohanes untuk menunjukkan bahwasannya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia dalam konteks dia sebagai manusia dia tidak berdosa sehingga narasi daripada Injil Yohanes pasal yang pertama itu berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kata-kata pada mulanya itu menunjuk pada waktu di kekekalan Bapak-Ibu ya dan kemudian kata bersama-sama itu kalau di dalam bahasa Yunaninya itu tidak ada tetapi firman itu ada di dalam Allah yang kekal dan firman itu adalah Allah oleh karena itu di pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 Yohanes ngomong firman Allah itu keluar dari Allah dan menjadi manusia karena dia keluar dari Allah maka Yesus itu disebut anak Allah bukan berarti Allah itu beranak ya Bapak-Ibu Yesus itu memiliki dua kodra di dalam dirinya yaitu manusia dan Allah sebagai manusia dia tidak bisa berbuat dosa kemudian ajaran serintos ini dari ajaran serintos ini muncul lagi kelompok yang baru yang disebut dengan Ebionit kelompok ini pun juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh serintos Yesus itu manusia biasa dia bisa berbuat dosa seperti kita kesempurnaan Yesus itu bagi mereka itu adalah kesempurnaan dimana dia bisa melakukan hukum taurat tanpa cacat sehingga kelompok serintos kelompok Ebionit mereka mengidolakan Yesus ya mereka mengidolakan Yesus dan bahkan mereka mengajarkan kepada para pengikutnya Yesus itu harus menjadi teladan kita tapi teladan dalam hal apa teladan dalam hal melakukan hukum taurat selebihnya tidak seperti itu kenapa? karena dia adalah manusia biasa inilah yang ditentang oleh para rasul sehingga kalau kita melihat sejarah gereja di abad mula-mula Bapak-Ibu Alkitab kita itu ditulis karena ada latar belakang latar belakang yang termasuk salah satunya itu menghadapi model-modelnya kelompok yang seperti ini mereka mengajarkan bahwasannya firman Allah itu adalah ciptaan Yesus dalam konteks dia sebagai firman Allah itu dia sebagai ciptaan sehingga konsekuensinya kalau firman Allah itu adalah ciptaan Bapak-Ibu maka ada satu waktu dimana Allah itu tidak punya firman ada satu masa dimana Allah itu tidak bisa berpikir dan tidak bisa ngomong sehingga dia harus menyempurnakan dirinya Allah yang modelnya seperti ini bukanlah Allah yang disembah dan diyakini oleh orang-orang Yahudi dan kemudian juga yang diyakini oleh kita saat ini oleh karena itu pemikiran daripada Serintus dan kaum Bionit ini cacat di dalam kekristenan di dalam iman Kristen sehingga para rasul harus benar-benar apa harus benar-benar melawan ini ya kalau kita lihat di dalam di dalam surat-suratnya Injil Yohanes itu walaupun dia disebut dengan rasul kasih tetapi kalau menghadapi ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok yang modelnya seperti ini dia tidak diem saja tapi dia melawan dengan keras karena ajaran-ajaran Serintus dan Epionit ini juga tidak masuk akal gitu ya dia mengajarkan ya selain Yesus itu adalah manusia biasa yang bisa berdosa salah satu ajarannya adalah nanti di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan dunia saya coba mencari-cari itu saya punya satu buku yang sedikit membahas tentang ajaran Serintus itu dan singkatnya itu seperti ini di surga nanti itu kita boleh kawin dan mengawinkan ada pestasek dan durasi masanya itu selama seribu tahun ini batin ku ini modeli surga ini apa ya sementara kalau kita belajar tentang firman Tuhan Yesus pernah mengajarkan Paulus pernah para rasul juga pernah pernah mengajarkan hal kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum jelas sekali ini tidak sesuai dengan ajaran para rasul kemudian ada lagi filsafat dari Yunani yang disebut dengan filsafat genostik itu juga mempengaruhi iman Kristen jemaat mula-mula kenapa? karena kaum genostik ini mengajarkan bahwasannya di dunia ini ada dua alam alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan alam yang nyata ini adalah alam yang kelihatan dan nilainya itu lebih rendah daripada alam yang tidak kelihatan nah alam yang kelihatan itu penghuninya ya termasuk kita ini Bapak Ibu kita kemudian sapi, kerbo itu termasuk kita dan yang tidak kelihatan itu adalah malaikat dan sekutu-sekutunya sehingga alam yang modelnya seperti itu menurut kaum genostik ini itu adalah kaum-kaum yang seperti yang tidak kelihatan itu nilainya paling tinggi dan termasuk Allah itu adalah kaum yang tidak kelihatan kelompok yang tidak kelihatan sehingga nilainya sangat tinggi sehingga kaum genostik ini menolak bahwasannya Yesus itu adalah Allah kenapa? karena tidak mungkin Allah itu menjadi manusia tidak mungkin ya nah inilah kelompok-kelompok yang ditolak oleh gereja mula-mula dan kemudian juga ditolak oleh para rasul sehingga kita bisa melihat tulisan-tulisan yang yang dibuat oleh para rasul itu setidaknya membentengi ajaran kekristianan artinya sejak dari abad mula-mula sejak dari berdirinya gereja kekudusan kristus itu menjadi poin yang penting dan itu diajarkan oleh Yohanes diajarkan oleh para rasul yang lainnya mengapa kekudusan kristus itu menjadi bagian yang penting dan mengapa Yesus dalam konteks dia sebagai manusia dia tidak berdosa dan dia tidak bisa berdosa walaupun dia dilahirkan dari manusia yang berdosa ini menjadi poin yang sangat penting di bagian yang pertama Bapak Ibu mengapa Yesus itu tidak berdosa walaupun dia dilahirkan dari manusia yang berdosa ini yang membedakan manusia Yesus dengan kita di dalam lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35 kelahiran Yesus itu berbeda dengan kita Bapak Ibu kalau sudah ketemu mari coba kita akan baca lukas 1 ayat 35 1 2 3 jawab melekat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah jawab melekat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu ya perhatikan Bapak Ibu roh kudus disana jadi dalam konteks firman yang menjadi manusia Yesus dalam konteks dia sebagai manusia benih manusia Yesus itu berbeda dengan kita benihnya dari mana benih manusia Yesus itu dari roh kudus kalau kita ini kan benihnya dari hasil kenakalan bapak-bapak kita jadi modelnya seperti ini sehingga walaupun kita tidak perlu kursus berbuat dosa kita pintar berbuat dosa tetapi benih manusia Yesus itu berbeda dengan kita sehingga membuat dia tidak berdosa tetapi dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia Yesus bisa merasakan letih dia bisa merasakan lapar Yesus itu pun juga bergumul Yesus itu pun juga sekolah Bapak Ibu sama seperti kita sekolah jangan pernah kita berpikir dia ini kan Tuhan Pak jadi dia tidak perlu sekolah kemudian dia bisa bisa ngajar dan mengajarnya itu penuh dengan kuasa tidak kita bisa melacaknya itu dari budaya-budaya orang-orang Yahudi Yesus ini belajar sehingga ketika dia ini dipanggil rabai dipanggil rabai itu artinya guru dia tidak menolak kenapa karena dia sudah lulus sekolah keguruan itu sehingga di usia 30 tahun di dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dia baru diperbolehkan untuk ngajar dalam budaya keagamaan Yahudi tidak sembarang orang itu boleh berdiri di depan mimbar di sinakok tidak seperti kita orang yang boleh berdiri di mimbar di satu sinakok dan kemudian dia membacakan kita para nabi dan kemudian menjelaskan itu itu adalah orang yang sudah menempuh pendidikan keguruan lebih dari lima tahun baru dia diperbolehkan dia menjalani hari-harinya sama seperti kita dia pun juga dia pun juga mengalami pertumbuhan secara fisik tapi yang membedakan Yesus itu adalah manusia yang benihnya dari roh kudus kalau kita mengatakan Yesus itu bisa berdosa berarti kita mengatakan Allah itu bisa berdosa saya tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya Allah itu berdosa silakan nanti Bapak Ibu pikirkan sendiri ketika saya mencerna ketika mencerna dan kemudian coba belajar merenungkan ya memang kesimpulan saya Allah itu tidak bisa berdosa kalau kita mengatakan Allah itu bisa berdosa berarti yang cacat logika itu adalah kita manusia kenapa karena kita menyamakan Allah itu dengan manusia madakno mencoba untuk mengerti Tuhan itu seperti kita ya tidak bisa oleh karena itu kekudusan menjadi bagian yang sangat penting kenapa benih manusia Yusuf itu bukan hasil dari pernikahan Yusuf dan Maria pernikahan Yusuf dan Maria itu bukan pernikahan seperti saya dengan istri saya dengan Christi dan kemudian akhirnya menghasilkan dua anak tidak seperti itu tapi pernikahan Yusuf dan Maria itu adalah pernikahan secara hukum dan itu diatur di dalam kebudayaan Yahudi diperbolehkan itu Bapak Ibu ada satu kasus-kasus tertentu itu kita bisa melacaknya ada di kitab imamat karena imamat itu kan kitab-kitab hukum kita mesti jelim melihatnya di sana nah kemanusiaan Yusuf sudah direncanakan sejak manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa ya dimana kalau kita melihat di dalam kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima belas dikatakan di sana aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan kau akan meremukan tumitnya ayat yang ke tujuh belas itu disebut dengan injil mula-mula ya injil mula-mula sehingga apa kemanusiaan Yesus itu sudah direncanakan Allah tidak hanya satu dua tahun tetapi sejak ribuan tahun sudah direncanakan oleh Allah kenapa hanya dengan dia menjadi manusia maka keselamatan secara sempurna itu bisa terwujud apa yang dikasih oleh Tuhan kalau Yesus ini adalah manusia biasa yang bisa berdosa keselamatan itu tidak akan bisa didapatkan di dalam Yesus yang kedua mengapa Yesus dalam konteks dia sebagai manusia dan dilahirkan dari perawan Maria dia tidak berdosa kita bisa melihat kembali di bagian lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35B saya akan membacakan ya sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak apa Bapak Ibu anak Allah perhatikan kalimat kudus kudus anak Allah ini menunjukkan bahwasanya Yesus itu dalam konteks dia sebagai manusia selama 33 ya 33 setengah tahun dia memang tidak melakukan perbuatan dosa kalau kamu serintus ya dan kemudian orang-orang ebionit ya ada kelompok-kelompok yang lainnya saya tidak sebutkan disini karena banyak ya kelompok-kelompok itu yang mengajarkan Yesus ini bisa berdosa mereka mengajarkan bahwasanya Yesus ini manusia biasa yang bisa berdosa itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat yang menjadi utusan ala ngapusi kita bisa melihat disini bahwasanya kekudusan Kristus sudah ditetapkan dan dia tidak bisa berbuat dosa ini menjadi poin yang sangat penting Bapak Ibu dalam konteks kemanusiaannya dalam konteks dia sebagai menjadi manusia menggunakan kedagingan yang sama seperti kita dia tidak bisa berdosa dia tidak bisa berdosa kotor keilahian Yesus dengan kemanusiaannya ini menjadi satu di dalam dirinya sehingga kotor keilahian Yesus ini yang ada di dalam diri kemanusiaan Yesus itu bahasanya itu merembes Bapak Ibu merembes tahu merembes ya Bapak Ibu merembes itu nanti silahkan carilah di Google itu kan ada di bahasa Indonesia tapi memang bahasa Indonesia itu menggunakan kata merembes saya mencari kata-kata yang lain tidak menemukan tapi bahasa Indonesia itu menggunakan kata merembes jadi kotor keilahian Yesus itu merembes ya meresap dan merembes ke dalam kedagingannya sehingga daging yang diambil dari daging Maria ya itu kudus itu kudus kita coba melihat di dalam satu peristiwa yang setidaknya bisa menggambarkan kesatuan daripada kodrat keilahian dan kemanusiaan Yesus ini di dalam keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai yang kelima dimana ketika Tuhan ini menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk api ya jadi semak yang terbakar itu tetapi semaknya tidak terbakar ya dan kemudian Musa dan Allah itu bercakap-cakap di dalam peristiwa itu sudah ketemu Bapak Ibu ya ayat yang kedua sampai yang kelima silahkan dicermati nanti ya tapi yang saya mau tekankan adalah ketika Musa itu tidak mendekat kepada Tuhan Tuhan itu berseru Musa Musa ya kemudian Musa menjawab ya Tuhan kemudian Tuhan berfirman tanggalkanlah kasut sebab tanah dimana yang engkau injak itu adalah tanah yang kudus ketika Tuhan berada di tempat itu artinya apa di sekelilingnya itu menjadi kudus tetapi bukan berarti tanah yang kudus itu adalah Tuhan enggak dua kotak di dalam diri Yesus keilahian dan kemanusiaannya ini adalah sesuatu yang yang tidak terpisahkan Bapak Ibu tetapi bisa dibedakan enggak bisa dibedakan nanti kita coba akan belajar ke sana sehingga dalam konteks Yesus sebagai manusia yang di dalamnya ini juga tidak kehilangan kealahannya tidak mungkin dia menjadi berdosa karena kudus keilahiannya ini tadi menerembes ke dalam atau meresap ke dalam kudus kemanusiaannya sehingga manusia Yesus itu sangat tidak mungkin dia bisa berbuat dosa oleh karena itu dia disebut kudus anak Allah kudus anak Allah ini menjadi poin yang sangat penting sehingga penulis daripada kitab lukas mencatat bagian ini kemudian kalau di dalam perjanjian baru kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke 7 sorry Matius pasal yang ke 17 ayat yang ke 2 saya akan bacakan bagi kita dan saat itu konteksnya adalah ketika Yesus ini menampakkan kodrat keilahiannya di hadapan para murid lalu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang itu asalnya dari mana itu asalnya dari kodrat ilahi yang ada di dalam diri Yesus dalam konteks dia sebagai manusia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kesatuan dua kodrat ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam iman Kristen kita bisa melihat bahwasannya firman Allah itu menjadi manusia dan dari sanalah pada akhirnya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kesatuan dua kodrat ini menjadi bagian atau dasar yang sangat penting di dalam iman Kristen dan inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lainnya kenapa? karena ini berhubungan dengan keselamatan kesatuan dua kodrat ini seperti halnya Bapak Ibu kalau misalnya sempat ke tukang pande tukang pande ini kan bahan untuk membuat benda-benda yang untuk mempermudah kita bekerja bikin sapit dan sebagainya itu kan biasanya dari besi besi itu sebelum dijadikan sabit dijadikan cangkul biasanya itu dibakar dulu besi itu kan dibakar dalam suhu yang kesekian sampai pada akhirnya besi itu menjadi merah kalau di Sumberjo itu ada tukang pande saya seringkali lewat situ kadang lihat mereka dalam proses membuat apa namanya pisau membuat sapi dan sebagainya besi itu dibakar dulu Bapak Ibu besi yang dibakar itu pada akhirnya menjadi merah di suhu tertentu menjadi merah tetapi besi itu tidak berubah menjadi api api juga tidak berubah menjadi besi besi yang dibakar tadi kan merah tapi bukan berarti besi itu tidak berubah menjadi api api tidak berubah menjadi besi tetapi besi itu bersifat api dan api itu mengikut bentuk besi tanpa dapat dipisahkan atau dibagi-bagi kita bisa membedakan gak? bisa membedakan jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam konteks Firman menjadi manusia dia tidak pernah kehilangan kealahannya sehingga sejak dari awal sejak dari gereja berdiri sejak dari zaman para rasul mereka tidak pernah mengajarkan Yesus itu bisa berbuat dosa tetapi kelompok-kelompok kecil di luar daripada gereja ini yang mengajarkan Yesus itu bisa berbuat dosa sehingga kesimpulannya adalah kalau dia bisa berbuat dosa berarti dia ini bukan pencipta dia bukan pencipta tetapi dia ciptaan tahun 325 Arius salah satu pemimpin gereja dia mengajarkan bahwasannya pernah ada firman di suatu masa Allah itu tidak punya firman karena dia mengajarkan firman Allah itu adalah ciptaan kalau pernah ada di suatu masa Allah itu tidak punya firman berarti Allah itu ada di suatu masa dia ini tidak bisa berkata-kata artinya Allah itu adalah Allah yang bisu ya masuk kini yang nyembalas yang bisu bukan enggak dampaknya apa Bapak Ibu sikap terhadap Tuhan sikap terhadap Tuhan kenapa karena kita kalau menganut ajaran-ajaran serintus firman itu adalah ciptaan berarti kita pernah menganggap Tuhan itu goblok Tuhan itu pelunga-pelunga apakah ini bukan sikap yang kurang ajar dihadapan Tuhan para kaum-kaum serintus dan para pengikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mereka tidak menghargai Tuhan walaupun mereka setuju kalau Yesus itu adalah tokoh yang perlu dikagumi ya setuju jadi ajaran-ajaran yang tidak benar ajaran-ajaran yang mengajarkan bahasa Yesus itu adalah pribadi yang bisa berdosa seperti kita itu adalah ajaran-ajaran yang tidak tertentu membuat orang-orang percaya ini akan merendahkan Tuhan kalau Yesus adalah pribadi yang bisa berdosa maka keselamatan itu tidak akan pernah terjadi kenapa karena tutupan Allah korban yang ditutup oleh Allah itu adalah korban yang sempurna korban yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada perjanjian lama mereka mengorbankan domba mereka mengorbankan lembu itu semuanya tidak sempurna kenapa? karena darahnya itu tidak sempurna yang Tuhan mau adalah darah yang sempurna dari siapa? dari pribadi dari manusia yang tidak berdosa dan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus oleh karena itu dalam konteks dia firman Allah dia harus menjadi manusia untuk apa? untuk mengorbankan dirinya sebab hanya dengan manusia hanya dengan menjadi manusia maka secara daging dia itu bisa mengizinkan dia mati tetapi sesungguhnya kematian itu tidak bisa menguasai Yesus tetapi hanya dia mengizinkan itu oleh karena itu Yesus adalah pribadi yang sempurna dia adalah pribadi yang kudus sehingga kekudusan di dalam Yesus ini menjadi poin yang penting sebab dengan kekudusan Kristus maka korban yang sempurna itu bisa terrealisasi dan keselamatan itu hanya didapatkan di dalam Yesus di luar Yesus tidak ada keselamatan walaupun manusia melakukan perbuatan yang baik mau sebaik apa kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan Nabi Yesus mengatakan kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan seperti apa Bapak Ibu gembalimukyo seperti kain lara artinya apa kain yang memang benar-benar benar-benar tidak berguna kain yang memang harus benar-benar dibuang itu kain lara itu kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu maaf itu ya dalam bahasa aslinya itu adalah kain yang digunakan untuk menutupi wanita ketika dia sedang hide ya kalau sekarang bahasa kerennya itu ya itulah silahkan Bapak Ibu membahasakan sendiri artinya seberapapun kita melakukan perbuatan baik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan oleh karena itu kegudusan Kristus menjadi poin yang sangat penting menjadi bagian yang sangat penting dan ini tidak bisa ditawar sehingga dengan kekudusan Kristus itu yang membuat kita orang-orang percaya ini bisa membangun kembali hubungan dengan Tuhan kita bisa kembali menikmati kasih karunia Tuhan dan bahkan pribadi-pribadi Allah itu bisa kita kenakan di dalam diri kita ini yang menjadi sangat penting Bapak Ibu sehingga ketika kita memahami dan kita melihat bahwasannya kekudusan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita maka kita pun juga akan memperlakukan Tuhan dengan benar kita akan memperlakukan Tuhan dengan benar Tuhan itu tidak dijadikan sebagai alat pemuas kebutuhan kita atau tidak takut butuh lepas butuh datang kepada Tuhan lepas gak butuh babai Tuhan artinya Tuhan ini tidak seperti itu Tuhan itu bukan sebuah alat di dalam diri kita Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita singkirkan dan kemudian kita ambil kalau kita membutuhkan seperti itu dan kita membutuhkan baru kita cari kemudian kita benar-benar melihat fungsinya dari barang ini tidak seperti itu saya punya buku Bapak Ibu ya tidak banyak paling sekitar 600 sampai 700 700 eksemplar tapi setiap kali saya beli buku saya taruh di tempat saya beli buku itu belum tentu langsung saya baca tapi saya taruh dulu saya taruh oh ini buku ini misalnya ngomong tentang teologi saya taruh sana ngomong tentang psikologi saya taruh sana ngomong tentang hal yang bersifat umum saya taruh sana ngomong tentang pendidikan saya taruh tempatnya tidak harus hari itu langsung saya baca tapi ketika saya membutuhkan saya akan cari buku ini tak taruh disini, buku ini tak taruh disini saya akan ambil buku itu sehingga saya itu tahu kalau misalnya satu buku saya itu dipinjam atau diambil orang dan kemudian itu kekak balik-balik atau mungkin pindah tempat, saya tahu ini buku kunan di ma kamu tahu gak buku papa ini kemana itu, saya tahu bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Tuhan di dalam diri kita itu bukan alat pemuas kebutuhan kita atau didatik not ambil butuh enggak seperti itu tetapi kristus itu harus terus ada di dalam diri kita kenapa? karena kekudusan kristus itulah yang memungkinkan kita untuk bisa bergaul dengan Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa melihat segala sesuatu itu dari kacamata Tuhan dan penyatuan dengan kristus itu juga sudah Tuhan fasilitasi apa itu bapak ibu? di dalam gereja ada dua sakramen kudus yang dilakukan di semua gereja yang pertama adalah baptisan yang kedua adalah perjamuan kudus perjamuan kudus itu digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai sarana untuk apa? menyatukan pribadinya dengan jemaah Tuhan sehingga setiap kali kita melakukan perjamuan kudus jangan sampai kita terjebak ya pokoknya minggu keempat ya kita melakukan perjamuan kudus tetapi tanpa persiapan kenapa? karena ini adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk kita bisa bergaul dengan dia di depan kita tersedia perjamuan dan hari ini kita akan melakukan sakramen gereja ini sebagai wujud kita ini mau menyatu dengan kristus kiranya Tuhan akan menolong kita saya undang WL Singer dan juga pelayan perjamuan mari Bapak Ibu saya beri kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dalam kemanusianya dia tidak berdosa semuanya dia lakukan demi setiap orang-orang yang berdosa supaya kembali kepada Tuhan sehingga pribadi kristus gambar dan rupa Allah itu benar-benar terjelma di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya terima kasih Tuhan buat firmanmu kiranya Allah sendiri akan terus menghidupkan firman itu di dalam diri kami kami adalah manusia yang sebenarnya tidak layak di hadapanmu tetapi karena kekudusanmu sehingga darah yang kudus itu yang memungkinkan kami untuk kami boleh bergaul kembali dengan engkau ya Tuhan dan terima kasih buat fasilitas yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus ini engkau terus mengingatkan kami bahwasannya kerinduanmu adalah terus membangun hubungan dengan kami ya Tuhan sehingga hubungan yang intim itu yang boleh terus kami nikmati sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan dalam segala keberadaan hidup kami terima kasih kami akan masuk ke dalam kupacara yang kudus di dalam nama Yesus firman yang menjadi manusia kami berdoa kepada amin terima kasih